Nah masih bersama dengan teman-teman BFJI Halis Neres masih di Heartline Coffee Morning untuk kesempatan kali ini Ada Bung Jeligoni Yang merupakan koordinator dari BFJI Tangerang, chapter Tangerang Lalu juga ada Bro Elang dari BFJI Jakarta Lalu juga Bro Ray Kalalo Serta Bro Hendrik Sompi Serta ada satu lagi nih Satu Bro yang hadir bersama dengan kita Bro Santoso Kenapa telat? Pulang di Nes Wah masih ada lagi nih ternyata Nanti ada Bro-Bro lain lagi yang nanti Nyusul bersama dengan kita Bro Jose Kenapa telat? Karena jemput Bro Oke Bro yang satunya Mungkin nanti juga boleh gabung bersama dengan kita Nanti ada Sis Hagen Akan kasih kursi juga tambahan Satu di sebelah Bro Hendrik ini aja Ini saya kenalin Bro Christian Dari BFJI Tangerang Jadi yang Tangerang Berarti kalau dikumpulin lumayan juga nih Pak Jadi satu pasukan ya disini ya Iya pasukan Betul Iya Bro Santoso gimana ceritanya Niko Bisa gabung sama teman-teman BFJI Ya awalnya sih Lebih dekat makanya ya Awalnya saya pengen lebih dekat dengan Pahad Saya pun pribadi Udah punya komunitas Dan terpanggil juga Bergabung di BFJI Tangerang BFJI Tangerang Nah yang satunya Bro Christian ya Oke Bro Christian Ini harusnya kita strap ya telat Nah gimana nih Oke thank you thank you sebelumnya Oke bisa gabung di BFJI Kok suka motor kenapa? Pertanyaan yang sama ke teman-teman tadi Kalau motor sih Saya memang dari SMP ya Belum punya SIM Tapi udah bawa motor Iya Dan memang dari dulu Di kampung Pelayanan juga Kemana-mana naik motor Dan daerah emang daerah yang Bisa dilewati hanya motor Jadi Oh Cilmana dimana? Saya kayaknya tau dari Sulawesi ya? Sulawesi Iya Sulawesi Utara Di daerah Menado Yang masih pedalamannya pokoknya Berarti dekat-dekat Jokowi ya? Maksudnya Oh iya Oh iya Sulawesi Bisa aja Kejebak lagi Nah hobi motor itu kan Ini teman-teman Ini gak sih? Costnya mahal gak sih? Kalau motor kan Lumayan dong Kayaknya perawatannya Kayak punya motor itu Seperti punya istri lagi gitu loh Jangan-jangan malah lebih gede Kasih uang ke motor Daripada ke istri ya? Iya Harus diselahikan dengan Dompet ya Ya memang Kalau hobi Kalau kita Ikutin ya Akan terus-terusan Ada Ada Tapi yang jelas Yang terutama perpuluhan dulu Setelah itu Kita ada Sisa Ya tambah-tambah sedikit Yang paling utama ya Tentunya untuk safety Misalkan ganti ban Atau Remnya Remnya Itu yang paling utama Yang lain-lainnya itu Hanya sekitar utama Modifikasinya Mungkin Brore juga boleh cerita Untuk pengeluaran gimana nih Untuk motor sendiri Waduh Mungkin kalau bilang pengeluaran Susah dihitung ya Namanya kita Anak motor Pasti kita Ngeliat Ada motor yang lain lewat Langsung deh Itu racun buat pikiran kita Kenapa? 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 Ya otomatis kita pengen Wah Itu lebih bagus Kita pengen modifik lagi Seperti itu kan Tapi kalau kita turutin Maunya Maunya Gak ada habisnya Gak ada habisnya malah Malah yang di rumah Bisa Marah-marah nanti Ribut Dipunggungin nanti ya Iya Seperti itu makanya Oke Iya tapi emang gitu ya Biasanya kalau ada motor yang Wah lebih keren nih Dari motor kita Pasti kita ngelirik ya Iya biasanya seperti itu Yang gak enak motor aja ngelirik Sama lah kayak Misalnya ada yang lebih apa Gitu di luar kan Lirik juga dia ya Enggak juga Maksudnya kalau kakomol kan Ada banyak itu Enggak Enggak Discon sales gitu Masuk lang lirik Enggak Sama sekali enggak Iya Gimana mau nambahin nih Dari koordinator Iya jadi kalau bicara Kelengkapan motor Apalagi namanya bikers ya Sering touring kemana-mana Apa aja kelengkapan ya Kelengkapan itu Aksesoris tuh banyak Dari lampu Tambahan Kayak apa namanya Lampu Strobo Strobo Yang terang sekali ya Terang Kemudian ada juga yang ganti rantainya Supaya lebih awet Lebih kuat Oh Kemudian apa Dari lampu belakang ya Namun itu semua Sebenarnya Sudah ada peraturan Dari lalu lintas Nah iya boleh gak tuh Nabah-nabahin Aksesoris Itu yang sedang Jadi pergumulan ya Untuk bikers kita ini Karena kok toko Ngejual gitu loh Iya kan Tapi peraturan gak boleh Kita beli gitu Padahal kalau ikut peraturan Kan gak boleh Jadi sekarang Berarti dosanya di toko dong Yang jadi dilematis Kayak misalnya Adam makan buah kan Hawa Jadi dilematisnya ya itu Pemilik tokonya Dengerin loh Iya Langsung iklan Jadi kalau ada bikers ditangkep Pasti komplennya pak Yang ditangkep toko dulu dong Kalau saya kan tinggal beli Gitu Tapi kan memang itu Dikenakan peraturan kepada Pengembudi motor Bukan toko gitu loh Tapi kayaknya Kelengkapan jaket itu pasti ya Kalau itu Kelengkapan jaket Sepatu Semua itu memang harus Karena itu merupakan Bagian dari safety riding Jadi harus Sepatunya harus yang Sepatu itu boots Oh sepatu boots Tapi ada juga yang pakai Protector ya Disini ya Untuk Protector Untuk Ini Tulang Jadi dia pakai tutup lagi Sayangnya gak dia pakai ya Pas hari ini ya Karena jaraknya kan deket Biasanya kalau jarak jauh Baru pada pakai Itu turing Tapi kalau ke kantor Gak dipakai kan Kalau ke kantor Itu tujuannya apa Untuk memproteksi apa Supaya kalau kita Misalnya ya Kita gak mengenaki Untuk jatuh Atau kena Senggol dengan motor lain Paling tidak kan ini Tulang kering Bisa Terantisipasi nih Untuk Membentur apa Karena kalau udah kena Namanya tulang kering ini Ini fatal banget gitu loh Kita pasti udah gak bisa Ngapa-ngapain gitu ya Sama aja kayak kepala Kenapa pakai helm Ya kan Karena yang paling utama adalah kepala Vital sekali ya Iya vital sekali gitu Tangan juga ada Saya masih pakai helm Belum saya lepas Ya itu dia Dari tadi saya lagi lihat Helmnya beda Helm buatan mana ini Helmnya gak copot-copot Iya kira-kira gitu Jadi memang aksesorisnya Kelengkapannya juga Yang menurut aturannya Juga memang Perlu biaya Karena kayak jacket ya Untuk pakai safety Semua itu gak cukup murah Ya Itu memang harus dipakai Saat kita jarak jauh Turing Ya kira-kira gitu Oke Nah ini kan juga nih Saya lihat nih ada jaket Yang dibawa sama Pak koordinator nih Sama Bro Jelly ya Itu banyak banget Itu pin-pinnya Boleh dijelasin Boleh dikasih Lihat ke kamera Ini bisa dijelasin Saya jelasin dulu Ini yang belakang Mungkin Bro Elang Boleh pegangin Bro Elang Boleh pegangin Itu jaketnya Mereka ke kamera Jadi kalau ini Menunjukkan nama komunitas Bikers World Class Indonesia Kemudian ini adalah Visi tadi Ya yang motif tadi Kemudian MM ini adalah Motor Ministry Oh Motor Ministry Motor Cycle Ministry Kemudian ini ada gambar ini Ini kita udah tau semua Ya Kemudian motor ini Menunjukkan bahwa Semua All Variant Ada disini All Variant Oh Jadi ada Vespa Ada motor kecil Ada motor besarnya Jadi kita tidak Mementingkan motor Lebih ke orangnya ya Yang penting bikersnya Bagaimana cara dia bawa yang baik Dan bisa Menghormati sesama pengemudi Ya kemudian di depannya Ini ada Ya ini ada lagi BFJI Ini tulisan Motor Cycle Ministry Kemudian disini ada Love God Respect the others Respect the others Cinta Tuhan Hormat sesama Ya betul Ini menunjukkan Chapternya Oh Kebetulan saya Tadinya Jakarta Lodinato Kemudian pindah ke Tangerang Jadi masuk ke Tangerang Karena Pak rumahnya pindah Pak Sebetulnya rumahnya Tidak pindah Cuma waktu itu memang Di kebijakan ketum Saya diminta untuk Di Jakarta Tapi setelah Jakarta Sudah ada yang menggantikan Saya pindah ke Tangerang Bersama-sama Bro ini Ini juga sebetulnya Petinggi-petinggi Tangerang juga Pak Kemudian ini Ya ini Tadi kembali lagi Yang visi Untuk pin-pin ini Ini menunjukkan Kehadiran kita Kepada event-event Dari komunitas lain Oh Gitu Kemudian disini Ada pin kita sendiri Yang menunjukkan kita Sebagai anggota BFCI Kemudian ini Nah di BFCI Punya event Dua yang penting Tiga Natal Pasca Kemudian 17 Agustus Dan 17 Agustus itu Sangat-sangat Apa ya Sangat penting sekali Karena itu nasional Kita mengundang semua All bikers Disana Dan itu sudah berapa kali Kita mengadakan Di gereja Immanuel Itu interdenominasi ya Iya Dia semuanya Semua hadir Jadi Kebetulan gereja Immanuel Itu kan lapangan Halamannya besar Yang digambir ya Yang digambir Jadi kita sering Udah empat kali ya Kita mengadakan disana Jadi itulah menunjukkan Daripada Pegel ya Bro Elang Mungkin langsung ditaruh Oh kalau dia nya pegel Kalau saya pakai Enggak Inilah menunjukkan Identitas Dari Bikers Kalau gini-gini Perlu ada Badan hukumnya gak sih Atau komunitas aja Ada Ada Kebetulan memang Kita sedang dibentuk Untuk menjadi Berbadan hukum Tapi kita sudah punya ADRT nya Dan sudah ada Rekomendasi juga Dari penasihat kita Yang kebetulan Punya akses dengan Apa Kementerian Kementerian Hukum Seperti Pak Wenas Dan Pak Emanuel Ginting Ya itu Tinggal menunggu Keluar dari Kementerian Hukum Dan Memang Ada satu lagi Kita semua ini Udah Ikut dengan Program Safety Riding Oh kayak training gitu ya Training Pelatihan gitu ya Karena disana Kita dilatih Bagaimana Merespons Sesuatu Pada saat Yang kita sedang Dalam kecepatan tinggi Nah ini yang Menarik Akhir-akhir ini kan Kemarin ada lemparan Dari Polantas ya Mendengarkan musik Itu masuk Itu juga gak boleh Wilayah pelanggaran Pelanggaran Masuk pelanggaran Jadi Sering kita kan lihat Pakai Apa tuh Earphone Itu sebenarnya Gak boleh Karena Fokus kita Jadi dua Dan Dan biasanya Kalau udah denger lagu Saking enaknya Polisi tidur Juga kita udah gak lihat Beda ada satu lagi Saking Gak gue pikir Polisi tidur Dikira berdiri Iya Bisa jadi kayak begitu Patung polisi Dikira polisi Saya udah yakin Pasti anda pengen Langsung ini deh Polisi tidur Gitu Pak Kira-kira Juga ada humor Kita tuh Katanya Karena ini Bikers Christian bikers Sering kita di perabatan Itu kan Saking kuatnya Berdoa gitu Terus Berdoa Sampai akhirnya Kita udah Saking lama berdoa Udah bijo Kita gak jalan-jalan Di belakang Jadi banyak berdoa juga Sebetulnya ada Segi yang gak positifnya Nah kalau Kopdar itu Biasanya apa Itu kegiatan rutin Bulanan Mingguan Atau gimana Mungkin bisa dijawab Bantu teman-teman Santoso Atau Bro Atau ini Silahkan Dari tadi saya ngomong terus Gak enak Pak Terus kalau di Kopdar itu Ngomongin apa aja sih Kalau di Kopdar Yang jelas Pasti kita Selain sharing firman Kita berdoa juga Terus juga Kalau ada pergumulan Kita doakan Kalau ada yang belum Dapat jodoh Oh iya Itu yang Wanita-wanita Kalau mau gabung Dengan kami Sangat terbuka Kalau dilihat Bajahnya Saya sudah nikah Dan Tentunya Kalau Kopdar itu Seminggu sekali Itu kalau yang Jakarta Di BPK Penabur Eh sorry BPK Gunung Mulia Maaf-maaf Tapi gak apa-apa Di Supernabur Klien Kalau di Tanggerang Ada lagi Kalau kita Tanggerang Sementara kita ada Di sekitar Villa Dago Ada dua tempat Karena kita Belum dapat tempat Yang benar-benar Settle Masih cari Kalau Kopdar Di sini aja Pak Nah itu Yang kita Sustur perlu Kalau ditawarkan Bukan Sangat dengan Senang hati Ntar pada Ngejim yang ada Gitu Oke nah Kalau lagi Kopdar itu Apa aja sih Kalau lagi ngumpul Itu apa aja sih Yang diomongin Tadi udah dijawab Belum Yang diomongin Itu apa aja Kalau ritualnya Udah tadi dijawab Kita sharing firman Berdoa Tapi di luar itu Kita ada Euforianya Ngobrol-ngobrol Ngobrol Tentang pengalaman Masing-masing Karena kan Setiap anggota ini Punya pengalaman Waktu dia touring Bersama dia punya Klub masing-masing Jadi dia akan sharing Wah gue kemarin Ya ke Palembang Ke Bali Kemana Gitu Apa sih Pak Hintri gimana Pengalaman Pak Kalau Sudah berapa kilometer Bapak Tempoh perjalanan hidup Dihitung gak Pak Gak pernah dihitung Pak Gak pernah dihitung Jauh soalnya Iya soalnya Sama saya juga Sama KRI Saya pernah juga ke Aceh Cuman sama klub yang lain Sorry bukan klub Saya di komunitas yang lain Terus pernah juga ke Bali Obsesnya sih pengen Nembus Kalimantan Ambas Sulawesi Cuman belum dapet Belum kesampian Belum kesampian Kenapa Nambatannya ada apa Pak Karena belakangan Kerjanya nambah soalnya Naik banget Kerjanya makin banyak Tapi itu salah satu tips ya Kalau misalnya Setiap Ini ngomongin kesehatan kan Tadi kan ngomongin perjalanan ya Pak Kalau misalnya Setiap hari Kita jalan kaki Katang Allah Sehari berapa ya Satu kilo gitu ya Dalam satu bulan Itu luar biasa loh Pasti dijamin Jauh dari rumah Oh iya Iya pas sekali Siap Pasti Jadi touring Yang ke luar pulau Itu ada pengalaman gak Dari teman-teman Selain tadi Ke Aceh Ke mana Ke Bali Santoso Christian juga boleh ya Kalau mau Mau sharing-sharing Itu bekalnya Bahwa sendiri Atau memang Beli di jalan Biasanya sih makan di jalan Karena kalau kita bawa Tambah menuin peralatan Biasanya Oh Karena biasanya Kita harus berangkat tuh Kalau untuk track yang sangat jauh Kita harus bawa prepare Spare part Oh gitu Bawa spare part ya Karena kan takutnya kita pas masuk Wilayah-wilayah yang jauh dari bengkel Atau mungkin Masuk hutan Kayak di Sumatera kan masih banyak Hutan ya Kita masih ngeliatin hutan sawit Dan biasanya kalau Turing jauh Kayak gitu Biasanya gak pernah banyak orangnya Paling enam Kenapa gak mau banyak? Bukannya lebih aman banyak? Memang Tapi resiko Perjalanan jadi lebih lama Itu malah lebih besar Oh Karena semakin banyak orang Karakter orang kan beda-beda Ada yang Gak kuat Jauh Nah kita mesti nunggu Terus ada yang Gak biasa Jalan jauh juga Kita juga mesti nunggu Dan semakin banyak orang Yang satu ntar abis dari toilet Ntar satu lagi Trouble Motor Jadi semakin banyak Tertundanya Nah kalau motor gede itu Gimana dengan kondisi Jakarta Khususnya teman-teman dari BFCI Jakarta Tanggerang juga Apa ke kondisi Jalan kita itu Ya yang macet itu Memungkinkan Atau gimana? Katanya kan gak boleh jalan pelan juga Gimana tuh? Kalau soal jalan di Jakarta sih Menurut saya tinggal Adaptasi aja kita ya Yang penting kita Menghargai orang Di sekitar Jangan dirobos sama merah Terus Udah itu aja Menghormati sesama Pengguna jalan Karena kan jalanan kan Milik bersama kan Ya tapi memang dimungkinkan Untuk Tahu lah Bawa motor yang gede juga Jalan Kalau yang setahu saya sih Saya gak punya motor gede Cuman setahu saya Kalau yang punya-punya motor gede Biasanya mereka gak mau Bawa-bawa genya di Jakarta Di jam-jam macet Itu kalau ada yang bawa Bawa gimana Mau-mau cuma mau Keren-kerenan aja gitu ya Mungkin baru kali Boleh tambahin Kalau moge agak repot ya Untuk di Jakarta Dengan situasi kemacetannya Biasanya hanya Sabtu minggu Pake moge Dan memang Ya itu Walaupun kita Boge ya Tetap Disini ada tulisan Love God Respect others Respect others Jadi tetap harus Respect others Jangan Entah-entah moge Pake Semangnya sendiri gitu ya Prakson Tapi pernah gak gitu Atau teman-teman BFC ini Lagi touring gitu ya Lagi jalan bareng Terus tiba-tiba Masyarakat ngeliatnya gak suka gitu Itu sih memang Sering terjadi ya Apalagi Pernah terjadi Harley itu Rombongan Waktu di Tasik Menabrak Perempuan Yang lagi naik sepeda Ya kalau gak salah Ya akhirnya memang Meninggal ya Nah itu juga Membuat kesan yang gak baik Juga pernah terjadi Waktu moge Ada event di Jogja Makin viral Sepeda lewat Terus dia berhenti di tengah Ya itu sudah menunjukkan Bahwa mereka Menganggap bahwa Semua komunitas moge ini Adalah orang-orang yang Arogan Karena membuat Tapi Sebaliknya yang mau saya jelaskan Sini Kebetulan Ketua umum kita Pengurus HG Fidsen Di Jakarta Jadi beliau juga sering HDCI HDCI Pengurus Salah satu pengurus Di Jakarta Pusat Pak Perdo Jadi beliau juga sering Sharing dengan kita Bahwa Kenapa moge itu gak bisa pelan Dan kenapa mereka Harus selalu dalam kecepatan tertentu Di atas 70 atau 100 Karena memang itu kan Mesinnya di bawah kaki sini Dia kalau pelan itu Panas mesinnya Dan bisa overheat Jadi mereka memang harus Cepat Sehingga mereka memang Seperti tadi Mencari waktu itu Kalau misalnya mau Di Jakarta Mereka cari waktu itu Pagi sekali Sudah jalan Subuh Jadi betul-betul Lepas dari Laluinitas yang padat Supaya mereka gak Menunjukkan Apa ya Karena mereka kan Harus jalan terus Gitu loh Kemungkinan berhenti sih Lampu merah oke Gitu ya Tapi mereka harus Selalu Memposisikan Kendaraan itu Kecepatannya harus Di atas 100 Nah ini juga kan Yang kurang dimengerti Sama teman-teman Yang di luar bikers Kayak saya Kita kan taunya Asal kok jalan Terus gitu kan Dan ternyata itu Pengaruh ke mesinnya Itu ya Itu dia masalahnya Jadi Panas tadi Saya pernah diceritakan Sama teman juga Itu kalau udah namanya Pelan terus macet Itu waduh ini Panas ya Panas sekali gitu loh Karena mesin kan Ada di bawah sini Saya sendiri belum mencoba Tapi berdasarkan Cerita-cerita dari mereka Seperti itulah Makanya Mereka akan selalu Cari tracknya tuh Yang betul-betul Bisa loss Loss terus gitu loh Bahkan Tidak menuntut Kemungkinan Iya Tidak menuntut Kemungkinan mereka Selalu perlu pengawalan Gitu For riders Padahal sekarang Orang nomor satu aja Gak dikawal Gak dikawal Tapi Kalaupun dikawal gak Tidak pakai Tidak pakai serinenya Atau menggunakan Nguing-nguing itu Tapi kalau teman-teman BFJI Lagi jalan pakai serinenya Kita sih ada beberapa Yang pakai Cuman karena Melihat daripada Apa yang sudah Dianjurkan dari pemerintah Memang Sebetulnya gak boleh Itu hanya digunakan Oleh polisi Sebetulnya ya Cuman kita pakai itu ya Hanya Waktu-waktu tertentu aja Misalnya Mengawal jenazah Kalau mengawal jenazah Itu kan Biasanya prioritas Untuk Semua masyarakat Punya prioritas Untuk Mengawal Rombongan jenazah Kira-kira seperti itu Ngawal jenazah juga kan Menjadi problem juga ya Harusnya kan Sebetulnya Ngawal-ngawal Orang yang jalan Jalan aja Sampai akhirnya Kadang-kadang kan Kendaraan kita harus berhenti Hanya karena Lewat jenazah Kalau kita lewatin Kita bisa bahaya Tapi saya pernah Punya cerita lucu itu Soal jenazah itu Lucu pasti Lucu beneran Saya aja sebelum Cerita Mau ketawa Jadi Pasal cerita ya Jadi satu kali Ada mobil jenazah kan Dia ngebut Dengan kecepatan tinggi Kemudian ada Bis juga Yang penuh penumpang Dia juga kecepatan tinggi Nggak mau ngalah Akhirnya mereka Sama-sama berhenti Sopir jenazahnya turun Sopir bisnya juga turun Sama ribut Kamu gimana Ini saya bawa jenazah nih Kamu Ngalah dong Terus Sopir bisnya bilang Eh itu satu orang Sudah meninggal Ini masih 50 orang Masih hidup Perbandingan ya Pak Oke Kita beri dulu ya Sama-sama teman dari Zima 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 Lagu apa nih Mau di nyanyikan Lagu covernya Niji Cover Dari Niji Kenapa pilihannya lagu Niji Karena memang Niji Senior kami Di musika Terus kebetulan lagu ini Sama-sama labelnya Sama-sama labelnya Kebetulan juga lagu ini Lagu yang Populer di era Di tahun berapa 2000 Iya 2000 Iya masih sampai sekarang Dan lagu ini membawa semangat Semangat ya Teman-teman sebenarnya Angkatan berapa sih Millennial Millennial ya Millennial ya Oke Nah cita-cita kalian ini apa Sebenarnya ke depannya Dengan gelompok Zima ini Cita-citanya tentu Apa ya Kita pengen Sukses Di industri musik Indonesia Terus kita pengen Menelurkan album Karena album merupakan Rapot juga Buat kita Rapot Iya Sebuah rapot Buat para musisi ya Jadi kita Brosur Bukan ya Rapot Brosurnya ini Singlenya ini Singlenya Tapi Kalau melihat Apa namanya Musik Indonesia Kan itu Kompetisinya Begitu ketat ya Blue ocean strategy lah Blue ocean marketnya Begitu padat Nah Teman-teman Zima ini punya Menyadari gak Kekuatan teman-teman Dimana Karakternya dimana Yang membedakan ya Kita karakternya Kita di atas panggung Mungkin kita Sekarang Yang dilihat adalah Kita dengan konsep Yang akustik Yang sederhana Kita di atas panggung Kita menyuguhkan Sesuatu yang Mungkin Dilihat orang itu Bisa dibilang Bahasa Jawa Jinkra-jinkra ya Jadi jinkra-jinkra Gitu ya Jadi Full of distorsi Itu yang kita tawarkan Kita wanita yang Kuat Energic gitu Ya wanita yang energic Yang kuat gitu Di atas panggung Wow Tapi kalian Badannya gak Gede-gede banget sih Jangan dong Oh jangan Saingan sama Drum Gimana Gak maksud Kekuatannya dimana Lebih ke tadi Energinya Gini Gini Energi Terus kekompakan Juga di atas panggung Terus Apa namanya Ya kita harapannya Kita bisa menginspirasi Semua wanita Ketika melihat kami Soalnya kan biasanya Kalau orang melihat Pasti kayak Oh ini band cewek Oke mereka pasti Cengeng Atau mereka Pasti lembut Dan lain-lain Tapi kalau Kalau kita Memang menyesuaikan Kali ini kan Kita memang akustik Jadi kita pengen Lebih hangat Dan lebih Dekat Kalau misalnya Pas kita off air Biasanya orang bakal Ya ampun Ternyata kayak gini ya Mereka Padahal kita kayak udah Cewek banget gitu Tapi Maksudnya sih Kamu bukan cewek bu Cewek Cewek Gimana Kita latihan Seminggu sekali Kadang seminggu dua kali Tapi sendiri-sendiri Semuanya Masing-masing Punya Punya Masing-masingnya Latihan terus ya Latihan terus di rumah Entah senam jari Entah Entah aku yang Olah-olah vokal Kayak gitu Oke Kalau gitarnya Memang latihan setiap hari kan Iya harus Metiknya Enggak loh gitarnya Oh gitarnya 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 Oh gitu Serem ya Pertanyaannya Oke Jadi lagunya Niji Dengan judulnya Disco Lazy Time Disco Lazy Time Disco Lazy Time Terjemahnya Disco Lazy Time Saya taunya Betaria Sonata Pambers Pambers Oke Kalau kita Kita nikmati ya Oke Shima Wake me up tonight Drive me to the town Sleep with me tonight She's my lonely one Nothing is forever Nothing is for real Do you have to leave me Why don't you just kill me Time is the loneliest people in life Is the loneliest time Time is the loneliest people in life I want you and I need you I want you and I need you This is disco Lazy Time I want you and I need you Take my baby camera out I want you and I need you This is disco Lazy Time I want you and I need you now Nothing is forever, nothing is for real Do you have to leave me? Why don't you just kill me? Time is the loneliest people in life It's the loneliest sign Time is the loneliest people in life This is this girl's latest time I want you and I need you This is this girl's latest time I want you and I need you Take no baby, come around I want you and I need you This is this girl's latest time I want you and I need you now One, two, three, let's go! Oh, 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 oh Terima kasih 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 Terima kasih